Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton yang latihan Willy Tadi mah lihat di grup Lumayan banyak sih Dari grup WR Banyak yang dateng Katanya pada off kerja semua Jadi pada ikut Tapi ini kita mau ke Pomp bensin dulu Semana bensin tinggal 2 garis Mau isi dulu Baru kita ke Brigif Tapi yang latihan mah Bukan saya ya Pengen sih latihan Latihan Willy Tapi gak mau pakai sianya Gak mau pakai sianya buat latihan Soalnya Sayang gitu Soalnya kan kalau latihan Willy Kayak gitu kan pasti Pasti akan jatuh Gak mungkin gak jatuh Orang kalau latihan Willy pasti jatuh Pasti akan jatuh Jadi sayang gitu Kalau si Anya jatuh Jadi pengennya itu Mau latihan Willy Tapi Pakai motor lain gitu Motor yang emang bener Khusus buat latihan Jadi kalau Misalnya jatuh tuh Gak Kepikiran lah Gak kepikiran Rusak atau apa Soalnya kan emang motor khusus buat latihan Pengennya sih kayak gitu Cuma nanti Kalau ada uang ya Kalau ada rejeki ya Beli motor Satu KLX atau apa yang murah-murah Buat latihan Jadi yang ini tuh jangan dipakai latihan Kecuali kalau emang udah jago Udah pro Baru pakai sianya Si bensin dulu turbo Gak ada orang kan di belakang Jadi nyantai gitu Ntar nyantai-nyantai Ada orang belakang lagi ngantri Lagi nungguin Itu lagi nunggu temen Ngisi bensin juga Nunggu di depan aja lah Wih Apa itu Sakit tuh Tajam Mana apa itu jalannya Fokus 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 Ayo fokus Jangan salah fokus Kamu Arul Buat yang nanyain Fungsi dyno Fungsi dyno Kemarin tuh buat apa sih Jadi Fungsi dyno itu Buat Nyari Apa Buat Nyoba settingan Settingan motor Jadi kan kalau biasanya kita Tanpa dyno itu Nyetingnya di jalan raya langsung Jadi nyeting Habis nyeting Langsung dicoba Langsung lari kan Maksudnya dicoba Lari langsung kan Di jalan raya Daripada kayak gitu Capek kayak gitu Mendingan di dyno Jadi Di tesnya itu Di mesin dyno Ini rem belakang Kayaknya lengket Jadi dicobanya tuh Di mesin dyno Setting Langsung coba Di dyno Nanti dibandingin Hasilnya Sebelum setting Sama Sesudah di setting Terus ya Apa Kalau kita Setting manual Tanpa mes apa Ngetes manual Tanpa mesin dyno Kan Kita cuma Raba-raba Ngeraba-raba Nah ini settingannya Udah enak Kayak gini-gini Udah enak Nah itu kan cuma Ngeraba-raba Langsung Nah kalau di mesin dyno Kita bisa dapat Hasil akuratnya Misalnya Kita bisa dapat Bisa tahu Torsinya berapa Terus tenaganya Berapa Speednya berapa Sebelum di tes Sebelum di setting Sama sudah di setting Bedanya jauh gak Ada perbedaan gak Kayak gitu Jadi ya Lebih Mempermudahlah Dyno itu Jadi kita Tiap nyeting Gak usah langsung Nyobain di jalan raya Gak usah nyobain Di jalan langsung Jadi nyeting Langsung nyobain Di mesin dyno Kalau pakai dyno Nyeting dyno Nyeting dyno Nanti kan keluar Hasilnya Tinggal dibandingin Sebelum Sama sesudah Beda jauh gak Jadi bisa lebih akurat Gitu Kalau di mesin dyno Terus Kalau mesin dyno Kita bisa Ngegeber Ya ngegeber Setinggi-tingginya Kalau Ngetes langsung Di jalan raya Kan Harus Bener-bener Tracknya Panjang Panjang Baru bisa Digeber Kan Jadi Jadi ya itu Fungsinya Mesin dyno Buat Memperbudah Nah Mau tiap Apa Fabrikan juga Kalau ngeluarin Motor-motor Baru kan Mereka bisa Tahu Spesifikasinya Bisa Istilahnya Bisa Tahu Torsinya Berapa Tenaganya Berapa Yaitu Dari Hasil Dyno Kan Tiap Habis Diproduksi Langsung Di dyno Kalau Di pabrik Di Itu Kalau Biasanya Dino Itu Buat Kalau Disini Buat Motor-motor Balap Gitu Lanjut Lagi Tadi Tidak Tahu Kameranya Tiba-tiba Berhenti Nge-record Kirain Memori Penuh Padahal Enggak Tahu Kenapa Tiba-tiba Berhenti Nge-record Padahal Enggak Kepencet Enggak Apa Emang Sini Torsinya Naik Jadi Tarikannya Tunggu Tarikan Terus Buat Yang Nanyain Aram Standar WR Bisa Pake Velg 350 Atau 400 Enggak Terus Ban Belakangnya Bisa Pake 140 Atau 150 Enggak Bisa Aram Standar WR Itu Lebar Kalau Pake Aram Standar Itu Ban Maksimal Bisa Sampai 160 160 Per 70 Velg Kayaknya Bisa Sampai 400 Atau Enggak 450 lah Pokoknya Aram Standar WR Itu Lebar Terus Enggak Butuh Spacer Gear Lagi Kayaknya Terus Buat Yang Nanyain Saya Itu Orang Mana Saya Orang Indonesia Saya Orang Indonesia Cuma Sukunya Suku Jawa Ada Sundanya Juga Ada Darah Sundanya Juga Saya Jadi Bapak Saya Kalau Bapak Masih Bandung Kalau Ibu Jawa Saya Lahir Besar Di Papua Jadi Keluarga Saya Di Papua Itu Udah Dari Jaman Kakek Saya Soalnya Kakek Saya Itu Dulu Termasuk Salah Satu Ya PKRI Pejuang Jadi Dulu Kakek Saya Itu Ikut Operasi Pembebasan Irian Jaya Yang Dulu kan Irian Jaya Belum Masuk Papua Irian Jaya Itu Papua Dulu kan Papua Belum Masuk Ke Indonesia Masih Di Tangan Belanda Jadi Kakek Saya Itu Ikut Operasi Terikora Namanya Pembebasan Irian Jaya Irian Jaya Nah Dari Situ Sampai Sekarang Awalnya Kan Kakek Saya Tentara PKRI Dulu Namanya PKRI Bukan Tentara Jadi Namanya PKRI Dulu Dari Jawa Dari Jawa Juga Cuma Dikirim Dari Jawa Ke Papua Irian Jaya Buat Ikut Operasi Trikora Pembebasan Irian Jaya Nah Mulai Dari Situ Sampai Sekarang Keluarga Saya Di Papua Kalau Ada Saya Ada Darat Sundanya Juga Kalau Makanya Kalau Ditanya Orang Mana Orang Indonesia Baca Saya Kecuali Kalau Ditanya Sukunya Suku Apa Pokoknya Yang Buat Yang Mau Nanya Nanyain Seputar WR Kayak Handle Atau Apa Spark Board Apalah Itu Bisa Lihat Di Video Review Modifikasi Soalnya Sudah Ada Disitu Semua Sudah Saya Bahas Harganya Harganya Harga Harga Spare Part Maksud Harga Part 20 20 Ya 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 Pak Puntun Tangan Diri beli rokok dulu beli rokok dulu halo masih di brige lewat fighting Zone masuknya Oh mah ah ah lewat sana lewat sana Uy selamat menikmati 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 ini motornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati